Selamat sejahtera semua Pada kali ini saya akan membicarakan tentang Sejamanaka Jepun mampu menjadi Kuasa Maritim di Asia Asia Pada umumnya Jepun merupakan negara yang terletak di Asia Timur Dan dari segi ketenterannya Dia tidak memiliki Karena dia terletak luk Kepada perjanjian keselamatan 1947 dengan Amerika Syarikat Namun, daripada perjanjian itu Jepun digunakan untuk memiliki ketenteraan Yang sendiri yang dikenali Sebagai self-defense force Dan keselamatan lautnya Dikenali sebagai Maritim Self-Defense Force Bagi menjelaskan persoalan ini Kita harus melihat Dari empat aspek utama Yaitu yang pertama Sumber manusia, yang kedua Dari segi kewangan pertahanan Yang ketiga, dari segi teknologi Yang keempat, dari segi kerjasama Pertahanan Yang pertama, dari segi sumber manusia Kita berujuk dari segi keperluan negara Untuk melibatkan rakyatnya Dalam pasukan keselamatan Di Jepun, kes seperti ini Adalah sangat rumit Karena kalau terlihat dari segi Petumban penduknya Sangat merosot 9 tahun Yang bukan Penggotaan Untuk pasukan ketenteraannya Adalah sangat-sangat sedikit Bagi jenis yang muda Mereka tidak berminat mencuburi bidang ini Karena Mereka lebih berminat mencuburi bidang yang Mempunyai pendapatan yang lebih tinggi Sebab itu, kerajaan Di Jepun telah mengambil insetif Dengan Mewujudkan Anggota simpanan interi Daripada orang awal Dan keempat mereka diperlukan Ketika negara Memerukan mereka Yang kedua Kita perlu lihat Dari segi kewangan pertahanan Walaupun Jepun dikategorikan Sebagai Negara yang mempunyai pendapatan Yang sangat tinggi Di Asia Pasifik Selapas China Namun Dari segi peruntukan Pertahanannya Adalah sangat terhad Karena Jepun lebih memfokuskan Kepada Pembangunan juga Pengurusan dalam negara Yang ketiga Kita harus lihat Dari segi teknologinya Jepun merupakan negara Yang telah mendahuli Negara-negara lain Dari segi teknologi Dan kecanggai teknologi Jepun pada hari Pada hari ini Telah mempunyai Teknologi yang terdapat Di Amerika Syarikat Di Jerman Dan Perancis Malah sedekat lalu Jepun telah membangunkan Ataupun telah mengakplikasikan Teknologi ini Ke arah ketenteraan Dengan bantuan Amerika Syarikat Akhir sekali Kita harus melihat Dari segi kerjasama pertahanan Biasanya kerjasama pertahanan Merujuk kepada Perikatan Perjanjian Yang telah ditanggai Oleh Jepun Dengan mana-mana negara Yang mempunyai kepentingan Dan strategik yang sama Amerika India dan Australia Merupakan negara Sekutu bagi Jepun Dan masing-masing mempunyai kepentingan Dan juga strategik Yang tersendiri Dan biasanya Kalau dari segi kerjasama pertahanan ini Mereka lebih Lebih memfokuskan kepada Persenjataan Lebih memfokuskan kepada Perkongsian ilmu Maritim Lebih kepada Penyelidikan Lebih kepada Kebangkitan Terutamanya kebangkitan Di China Dan Yang lebih Yang lebih penting adalah Memfokuskan kepada Meningkatkan Pasukan keselamatan Berdasarkan kepada Empat penjelasan Yang telah saya terangkan Sebentar tadi Dapat kita andaikan Bahawa Jepun mampu menjadi Kuasa maritim di Asia Pasifik Ataupun tidak Jika Jepun ingin menjadi Kuasa maritim di Asia Pasifik Pertama Jepun harus Mengubah suai Dia punya polisi Kepada polisi yang liberalistik Dengan ketetapan sistemik Antara bangsa Yang kedua Jepun harus menghapus Undang-undang Keselamatan 1947 Dalam artikel 9 Dengan Amerika Syarikat Maksudnya tentangan Dengan Amerika Syarikat Dan undang-undang ini Telah menghalang Jepun Untuk membentuk Ketenteraannya sendiri Seterusnya Jepun tidak boleh bergantung Sepenuhnya Kepada jaminan Yang telah dibuat oleh Amerika Syarikat Di waktu-waktu Kecemasan Karena Sekiranya Amerika Syarikat sendiri pun Mengalami Ancaman Daripada dalam Ataupun luar negara Belum tentu Amerika Syarikat Dapat menjamin Keselamatan Dan kedulatan Negara Bagi Jepun Sebab itu Jepun perlu Setiap berbual Ataupun Setiap membentuk Sendiri Dia punya Ketenteraan Agar Negara Dan kedua Tahan Negara Jepun Itu sentiasa Dalam keadaan Aman dan Namai Andaian Kedua Yang saya dapat Simpulkan Yaitu Jepun tidak boleh Menjadi kuasa Meritim Di Asia Pasifik Kenapa Sebab Jepun terikat Dengan Undang-Undang Keselamatan 1947 Dan Undang-Undang Ini telah Mengikat Jepun Daripada Membentuk Tenteranya Sendiri Ataupun Melibatkan diri Di Perikatan Antarabangsa Yang kedua Kebanyakan Generasi-generasi Muda Yang terdapat Di Jepun Tidak berminat Untuk Melibatkan diri Dalam bidang Ketenteraan Sebab Dorang trauma Dengan Kadaan-kadaan Yang telah berlaku Semasa Zaman Imperialis Dimana Perangan Antara Amerika Syarikat Dengan Jepun Waktu Perang Dunia Kedua Dan Diakhiri Dengan Pengumuman Di Erushima Dan Nagashaki Cara Kesimpulannya Sedapat Rumuskan Bahwa Untuk menjadi Sebuah negara Yang kuat Dan mantap Semua negara Perlu memenuhi Beberapa Kreditistik Yaitu Yang pertama Dari segi Kemajuan teknologi Yang kedua Dari segi Sumber Manusia Yang ketiga Dari segi Polisi Yang lebih efektif Dan yang keempat Dari segi Kerjasama Antarabangsa Dari segi Perspektif Jepun Adalah sangat penting Karena Inilah salah satu Bagaimana Jepun Mempunyai Hubungan diplomatik Antara-antara Negara luar Dan salah satunya Untuk membangunkan Negaranya Jadi itu Sekian Terima kasih